Intro Good morning Travels Jadi hari ini adalah jadwal kita Buat ke Nusape Nida Terus ini udah sampe di tempat Boat tripnya Nah ini dia tempat nunggunya Orang-orang udah pada nunggu tuh Nah terus kita nanti bakalan naik boat Sebentar lagi Nanti akan boatnya itu Sekitar 30 menit gitu kita akan jalan ke Nusape Nida Let's trip Nah kita udah sampe di boat Lagi mau menuju ke Nusape Nida Hei Udah lagi pada ngevlog-ngevlog nih Semuanya nih pada instastory nih Update-update Nah ini kita udah naik di kapalnya Lagi nunggu orang-orang naik Nah terus kita lagi Ngenikmatin view-nya nih di depan Nah tapi cuacanya tuh agak mendung Dari tadi pagi tuh hujan Terus sekarang nih cuacanya juga Awannya hitam-hitam gitu Nah mau gak buka sih nanti Saya momented tadi Ya tadi kita udah selesai nih nyebrang Terus ini kita udah sampe di Nusape Nida Ya anginnya kenceng banget Untung aja ini tuh kayak kedua kalinya aku pergi ke Nusape Nida Dan yang kali ini tuh bener-bener anginnya sejuk banget Jadi nyaman banget Soalnya waktu pertama kali pergi itu Itu bener-bener panas Panasnya gila Itu sampe pusing Terus udah gitu jalanannya kan rusak kan Jadi yang ini tuh bener-bener enak banget sih Anginnya semeriwing gitu Nah terus ini kita lagi ada di spot pertama Yaitu di Angels Bilabong sama Broken Beach Ya kita lagi jalan menuju ke Broken Beach Nah kebetulan yang Angels Bilabong itu ditutup untuk sementara waktu Karena ada kejadian buruk gitu Ada turis tuh yang pas mau foto disana Terus jatuh dan akhirnya kayak meninggal gitu Jadi makanya kalau misalnya kalian mau foto-foto Harap hati-hati ya Selalu hati-hati Liat-liat kanan-kiri dulu Liat depan belakang juga Jangan sampai kalian Apa ya kayak demi Hanya untuk sebuah konten terus kayak jatuh Terus melukai diri sendiri Itu kan menyedihkan juga kan Dengernya Setuju kan Itu pada setuju semua tuh Travel sekarang kita udah ada di Broken Beach Jadi ini dia Broken Beach yang ngetop itu Terus kalau misalnya kalian buka kacamata disini ya Terus melihat airnya Gila airnya tuh bener-bener bening banget Bagus banget Kayak berasal pengen lompat dari sini gak sih Terus berenang gitu kesana Ini keren banget sih Terus kalau misalnya kalian mau cari the best spot Buat fotonya Itu kalian nanti jalan aja lurus dikit Terus nanti kalian nekok deh ke kanan Nanti pasti ketemu spotnya Let's see Nah setelah tadi dari Broken Beach sama Angels Bilabong Terus kita lah melanjutkan perjalanan Sekarang udah sampai di Kelingking Beach Ini jalanannya turun gitu Awal-awal Terus nanti kalian bakalan lihat pantai disitu Nah Kelingking Beach nya akan ada di sekitar Anginnya seperti biasa ya Tetap kencang ya Anginnya Nah ini dia spot Kelingking Beach yang ngetop itu Ini dia bentuknya Kelingkingnya Terus kalau misalnya kalian mau foto Ini spot fotonya ada pas disini Terbuka gitu Terus orang-orang pada ngantri semua Jadi jangan lupa ya Kalian kalau mau foto Antri juga Terus selain itu Kalian bisa turun juga Ke bawah Ini jalurnya tuh lewat sini Tapi perjalanannya cukup panjang sih Terus jalanannya juga agak curam Jadi kalau misalnya kalian waktu free nya banyak Boleh tuh turun ke bawah Tapi kalau misalnya waktu free nya sebentar Foto-foto aja cukup sih Terus sambil melihat pemandangan di bawah Keren banget airnya Nah sekarang ini kita udah ada di Dermaganya Nusa Penida lagi Terus tadi itu acara keliling-kelilingnya udah selesai Udah ke Broken Beach Terus Angels Bilabong Sayangnya tutup Terus sama ke Terus sama ke Klinking Beach Nah ini sekarang kita lagi mau snorkeling 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 Nah ini udah pada menunggu nih Nungguin kapalnya dateng Nanti kita akan snorkeling tuh di tiga tempat Let's see Nah ini lagi persiapan snorkeling Ada yang senam Itu pemimpin acara snorkeling Itu pemimpin acara snorkeling Di tengah-tengah Lagi pemimpin snorkeling Supaya gak kram Soalnya kemarin tuh ada kejadian kaki orang kram Ini gerakan apa ya Ya kita lagi otw Mokongli Yeay Nah udah selesai dari ini sampai ini dah Kita udah di Sanur kembali Bagaimana tadi perjalanannya Seru menegangkan Udah cukup ya Yang penting udah pernah Bener banget Tadi itu ombaknya kenceng banget Tapi kalau mau kesananya cari waktunya Biar ombaknya gak pasang Soalnya tadi itu ombaknya Gila sih parah banget Waktu bulan Maret sih Ombaknya kayak gitu sih Cuman ini parah banget Gila Gimana rasanya Pengen langsung nyampe darah Sama disini juga Parah banget sih tadi itu Untungnya sih gak kenapa-napa ya Itu tadi ombaknya parah banget Kayak kita naik terus kayak kebentuk berulang kali Entah itu kebentuk karang Entah itu kebentuk ombak Gak tahu deh Pokoknya agak menakutkan sih emang itu Untung aja kita sampai di darat kan dengan selamat Gimana rasanya melihat darat Menyenangkan Menyenangkan ya Ini kita lagi mau makan Tapi ya terlepas dari segala kejadian yang tadi Tidak mengenakan Terus mengkhawatirkan gitu Cuman snorkelingnya Terus kayak island hoppingnya Semuanya seru banget Dan kalau misalnya kalian mau island hopping itu Kalian jangan terlalu lama ya Di spot-spotnya Jadi kan ada 3 spot utama tuh Nah terus nanti kalian itu cepet-cepet aja Jadi kalau bisa tuh selesai Kayak udah jam 1 gitu Udah selesai Terus nanti kalian bisa lanjut snorkeling Nah snorkeling itu kalian punya waktu Sampai jam 4 sore Karena nanti kapalnya tuh bakalan balik Jam setengah 5 Nah itu tadi snorkelingnya tuh juga Kita dapet 2 tempat Harusnya tuh 3 Tidak cuman karena waktunya terlalu mepet Jadi cuma dapet 2 tempat doang Dan itu keren-keren sih Pas ngeliat bahwa itu airnya bener-bener bening banget Terus habis itu ikan-ikannya banyak Sama terumbu karangnya bagus-bagus sih Recommended sih buat snorkeling disini Nah sekarang kita lagi mau makan Terus ini lagi di warung Pak Ada Terus menu makanannya Ada ikan goreng Sama ada sump kepala ikan Ini yang favorit disini Jadi harus coba Wajib coba ya Kalau ada disini ya Travels Jadi kita udah sampe di Vila lagi nih Udah balik Udah pulang hari ini Acaranya udah selesai Terus tadi itu acara di Nusa Penida nya Bener-bener asik banget Island hoppingnya lengkap Tiga-tiganya kita kunjungin Terus juga snorkelingnya juga lengkap Kita main snorkeling juga Ikannya bagus banget Tadi terus cuacanya juga mendukung Sejuk-sejuk gitu Jadi gak terlalu panas Ini udung gak Udah agak merah-merah nih Karena Gosong Semoga gak kosongnya gak lama ya Nah udah balik Vila I'll see you in my next vlog Jangan lupa like Comment Share juga ya Ke temen-temen kalian Subscribe juga Jangan lupa See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax